Pemirsa hasil hitung cepat dan rekapitulasi KPU usai pemutahan suara pemilu 2024 menuai pro dan kontra setelah dinilai adanya kecurangan. Wacana hak angket TPR pun muncul untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Berikut apa kata fakta bersama Galupandu dan Cemi Chasin. Isu penggunaan hak angket TPR RI sedang hangat diperbincangkan usai pemutahan suara pada pemilu 2024. Wacana penggunaan hak angket TPR RI mencuat usai calon presiden nomor urutiga Ganjar Pranowo mendorong koalisi partai pendukungnya untuk menggunakan hak angket TPR RI mengusut dugaan kecurangan pada Pilpres 2024. Lalu apakah yang dimaksud dengan hak angket TPR RI dan mampukah hak angket mengubah hasil pemilu? Berikut apa kata fakta. Berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2014, hak angket adalah hak TPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang maupun kebijakan pemerintah dalam hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangannya. Sementara fungsi hak angket adalah diantaranya menyelidiki pelaksanaan undang-undang yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kemudian menyelidiki pejabat negara ataupun pejabat pemerintahan yang tidak memenuhi panggilan DPR, hingga menyelidiki pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban dan hasil rapat komisi DPR dengan pemerintah. Berdasarkan pasal 199 Undang-Undang nomor 17 tahun 2014, sejumlah persyaratan untuk mengusulkan hak angket, diantaranya hak angket diusulkan oleh sedikitnya, 25 anggota partai dan lebih dari 1 fraksi, kemudian hak angket juga harus dilengkapi dengan dokumen yang berisi materi kebijakan yang akan diselidiki dan alasan penyelidikannya. Hak angket juga harus atas persetujuan rapat paripurna DPR yang dihadiri oleh lebih dari setengah anggota DPR dalam rapat paripurna, dan kemudian keputusan juga akan diambil dari hasil keputusan bersama atas hasil rapat yang dihadiri oleh lebih dari setengah yang hadir dalam rapat. Publik dibuat heboh dengan rencana penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Mulai dari dugaan surat suara yang tercoblos duluan, banyaknya TPS yang melakukan pemuatan suara ulang, hingga sengkarut masalah yang terjadi di serekap KPU. Capres Ganjar Pranowo menjadi yang pertama mendukung usulan penggunaan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 yang kemudian disambut oleh Capres Anies Baswedan beserta partai politik pendukungnya. Meskipun hanya sebatas rencana, namun cara ini dianggap potensial untuk mengusut dugaan kasus kecurangan pemilu 2024. Mengingat partai pengusung, Capres nomor urut 1 dan 3 ini memiliki kursi yang banyak di DPR. Lalu bagaimana peta dukungan hak angket di DPR RI? Bila ditotal, fraksi pendukung Ganjar Mahfud dan Anies Mohaimin yang mendukung penggunaan hak angket adalah sebanyak 295 kursi. Dengan perincian, 128 kursi milik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kemudian 59 kursi milik Nasdem, 58 kursi milik PKB dan 50 kursi milik PKS. Sementara P3 sebagai partai koalisi pendukung Ganjar Mahfud yang memiliki 19 kursi, belum memberikan pernyataan resmi untuk mendukung usulan ini. Di sisi lain, partai yang menolak wacana penggunaan hak angket dari koalisi Prabowo-Gibran adalah sebanyak 261 kursi. Dengan perincian, 85 kursi milik Golkar, 78 kursi milik Gerindra, 54 kursi milik Demokrat, dan 44 kursi milik PAN. Pengamat politik Yusak Farhan menyebutkan hak angket sudah diatur dalam Undang-Undang MD3, dan hak angket merupakan proses politik yang akan mengarah ke hasil pemilu 2024. Sebetulnya kan hak DPR ya, untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan Undang-Undang misalnya, atau atas kebijakan eksekutif yang berdampak luas terhadap masyarakat. Nah, saya kira Undang-Undang MD3 sudah mengatur tentang hak angket, dan kita harus mengatakan bahwa hak angket ini murni gerakan politik, karena yang digulikan oleh teman-teman partai politik di 01 dan 03, ini merupakan proses politik yang mengarah pada hasil pemilihan umum 2024. Nah, apakah hak angket ini bisa menjadi bola liar terhadap pemakjulan Presiden Jokowi? Ya, tentu kembali kepada peta politik atau konfigurasi politik hasil Pilpres 2024. Dan kalau kita melihat, saya kira di kubunya Pak Presiden Jokowi maupun Pak Prabu Gibran, saya kira kan tidak akan tinggal diam melihat gerakan hak angket yang coba digulitkan oleh partai-partai pendukung 01 dan 03. Kalau terjadi kompromi politik antara Presiden Jokowi dengan parpol-parpol pendukung 01 dan 03, katakanlah misalnya Presiden Jokowi mengajak mereka masuk ke dalam kabinet, ya saya kira potensi untuk hak angket kandas di tengah jalan sangat terbuka lebar. Dalam hal fungsi pengawasan DPR, saya kira kita tetap mendorong bahwa DPR tidak boleh diam. DPR harus proaktif terkait dengan fenomena, katakanlah misalnya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di pemilu 2024. Nah, cuma harus dipastikan bahwa objek atau materi dari hak angket itu tidak keluar dari konteks. Kalau menyangkut pengawasan terhadap lembaga eksekutif, saya kira itu bisa dibenarkan. Tetapi kalau hak angket sudah merembet pada persoalan persisian hasil pemilu, ya tentu ini tidak pada tempatnya, karena kita sudah punya mekanisme hukum bahwa yang menyangkut persisian hasil pemilu itu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Pajajaran, hak angket sangat baik dijalankan oleh DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Hak angket juga akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Maka dalam pandangan saya, DPR itu mempunyai kewajiban untuk melakukan respon terhadap pertanyaan-pertanyaan dan kegelisahan-kegelisahan serta persoalan-persoalan yang mengumumkan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, sudah waktunya DPR menunjukkan bahwa dia adalah representasi rakyat. Dia tidak bertindak sebagai partisan dengan memperlihatkan hubungan antara rakyat dan anggota-anggota DPR itu adalah hubungan yang betul-betul mencerminkan representasi atau prinsip keterwakilan. Bukan hubungan yang menunjukkan hubungan antara anggota DPR tersebut dengan partai politik. Karena di dalam praktek kita melihat, kita masih tunggu sampai dengan saat ini, apakah para anggota DPR yang ada di dalam berbagai fraksi tersebut mendengarkan suara rakyat ini? Karena rakyat itu sudah bersuara cukup lama, rakyat sudah terlalu sering untuk bersuara, maka pada saatnya lah sekarang ini, DPR yang melakukan fungsinya, di mana fungsi serta hak-hak itu, itu dijamin di dalam undang-undang dasar. Jika anggota DPR paham atas fungsinya, paham atas kewajibannya, maka hak angket itu seharusnya dilaksanakan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama lagi. Jadi, serius lah, karena apa? Karena kalau tidak dilaksanakan, rakyat terlalu lama menunggu, jangan-jangan nanti rakyat malah akan melakukan demo besar-besaran menuntut kepada anggota DPR untuk memperlihatkan bahwa mereka betul-betul melaksanakan fungsi representasi tersebut. Indikasi adanya dugaan kecurangan pemilu 2024 harus segera dicari jalan keluarnya. Apabila tidak, hal ini akan dikhawatirkan, menjadi panduan dan seolah dinormalisasi pada gelaran pemilu berikutnya. Saya Galupandu dan Jemi Jasin untuk Apa Kata Fakta kali ini. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.